Ya, mobil setelah memeriahkan bulan suci Ramadhan. Berbagai cara dilakukan warga di perbatasan Indonesia-Malaysia. Tepatnya di sebatik Kaupaten Nunukan, Kalimbatan Utara. Salah satunya, ini ada tradisi lomba beduk sahur yang diikuti puluhan tim peserta yang didobidasi warga perantau. Beginilah suasana lomba beduk sahur yang digelar di wilayah perbatasan dua negara tetangga Indonesia-Malaysia. Tepatnya di kawasan Sungai Nyamuk Sebatik, Kaupaten Nunukan, Kalimbatan Utara. Puluhan tim peserta beduk sahur menampilkan kebolehannya dengan berbagai ragam dan tabuhan beduk selama lomba berlangsung. Lomba yang telah rutin digelar setiap tahunnya ini dimulai dari Simpang 4 Sebatik Timur dan finis di Gedung Astrada 88 Sebatik. Lomba beduk sahur ini selain mengisi kegiatan di bulan Ramadhan juga sebagai momentum silaturahmi warga perantau yang ada di sebatik. Namun pada malam hari ini dapat mengikuti lomba beduk sahur yang kita lihat semua adalah pemuda dan pemudi yang meluangkan waktu bagaimana bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Selain lomba beduk sahur, berbagai hadiah menarik pun diberikan panitia dalam kegiatan kali ini. Dari Nunukan, Kalimbatan Utara, Usman Codang, AINews melaporkan.